Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara menjadi milenial sukses Di channel ini kita akan membahas tentang Karir dan pengembangan diri Jadi sambil ditonton video ini Atau nanti setelahnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dengan menekan tombol merah Yang ada di kanan bawah Oke kita langsung saja mulai ya Belasan tahu sudah Saya dan teman-teman membantu ribuan milenial Dalam upaya yang mengembangkan diri Melalui pendekatan psikologi populer Termasuk yang akan kita bahas kali ini Bagaimana agar kita bisa memubah paradigma Dan memiliki setting tujuan yang smart Pengen tahu caranya? Kita mulai dulu dengan kuis ya Silahkan bersiap Satu Dua Tiga Saya akan minta kamu bayangin sesuatu Are you ready? Kalau udah ready Jawabnya Yes I'm ready Gitu ya Are you ready? Yes I'm ready Kalau saya minta kamu untuk menggambar Sebuah pengandangan alam Kira-kira Apa yang akan kamu gambar? Silahkan dibayangkan Sudah? Sudah lengkap gambarnya? Jangan dibilangin dulu Saya mau coba tebak Coba matamu diarahkan ke layak Tetap mata saya Tidak Tidak Matamu bebas diarahkan kemana saja Kurang lebih Yang kamu gambar itu Dua buah gunung Di bawahnya ada jalan perspektif Yang semakin kebawah Semakin melebar Samping kiri kanan jalannya Ada pohon Atau tiap listrik Kemudian Kiri kanan jalan Ada sawah Sawahnya sawah cek list Di atas ada matahari Mataharinya punya rambut Kemudian ada awan Ada burung Ada pohon kelapa Gimana? Bener gak? 100%? 80%? Coba akan tangannya Atau beri kode sama saya Bagi teman-teman Yang di gambarnya Tidak mengandung Pulsur pohon Air Langit Ada gak? Jadi di gambarnya itu Pohon Langit Air itu gak ada Keliatannya gak ada ya? Eh Ada itu Satu Dua Oke Yang satu gambar laptop Yang satu lagi Gambar orang Oke Jadi buat kebanyakan Teman-teman Mengandung Salah satu dari Tiga usur tadi ya Kecuali dua orang yang Baru sama gambar laptop Sama gambar orang Nah Untuk yang dua orang ini Kalau kata Kebanyakan orang Katanya Tipe-tipe orang yang Aneh Yang ganjil Bahkan ada yang bilang Abnormal Tapi itu Kalau dilihat Dalam sudut pandang Yang Negatif Kalau dilihat Dari sudut pandang Yang positif Maka Dua orang itu adalah Dua orang yang Berani berbeda Orang yang Kreatif Orang yang Inovatif Setuju? Oh Ada yang belum setuju? Kalau gitu Kita Kepas lebih dalam lagi ya Saya yakin Dari kebanyakan Teman-teman Ada juga Yang ingin Menggambar yang lain Tapi Karena terbelenggu oleh Kata Pemandangan alam Akhirnya teman-teman Menggambar Seperti yang Tadi kita bahas Dua buah gunung Jalan perspektif Dan seterusnya Nah Jagat raya ini Jadi ketika Ketika kedua orang Tadi menggambar Laptop Dan yang satu lagi Menggambar orang Bisa disebut Pemandangan alam? Bisa Terus buat yang Kebanyakan Kira-kira Kenapa ya Gambarnya kurang lebih Seperti yang tadi Saya bilang Apa? Dari kecil Diajarinya begitu ya Oke Dari kapan? Dari SD? Ada yang dari TK? Jadi itu yang paling diingat Oke Nah Itulah yang kita sebut Dengan paradigma Dimana letaknya paradigma Dalam kesadaran kita? Paradigma itu ada Di alam Bawah sadar kita Paradigma itu Buah dari Pengalaman Masa lalu kita Dari cara-cara Alam kita Yang akan terus Mengendalikan Perilaku kita Seperti respon kita Yang tadi Terhadap Pemandangan alam Begitu juga Terhadap hal-hal lain Yang lebih penting Dalam kehidupan ini Paradigma Mengendalikan Perilaku kita Kalau paradigma Sudah sesuai Dengan kondisi zaman Bagus Tapi kalau Tidak sesuai Ya kita akan gagal Sebagai melinial sukses Jadi rupanya Sarat pertama untuk menjadi Melinial sukses itu adalah Berani berbeda Dengan kebanyakan orang Bahkan sejak Dalam pikiran Dalam hal apapun Tentu dalam konteks yang positif Sarat lainnya apa? Punya tujuan yang jelas Kamu pernah naik angkot kan? Misalnya Kamu naik angkot Cicahem Cibereg Kamu naik dari Cicahem Menuju Cibereg Nah Tuh angkot aja punya tujuan Masa kamu enggak? Jadi Angkot yang menuju ke Cibereg itu Kalau dari Cicahem Itu lewat jalan Ahmad Yani dulu Kemudian belok kiri ke jalan Kira-kira condong Terus belok kanan ke jalan Jakarta Tidak, tidak, tidak Oke Nah Punya tujuan itu penting banget guys Soalnya Bakal jadi pengarah Dalam perilaku kita Yang bakal mandi kita Buat menentukan Keputusan-keputusan penting Dalam diri kita Setuju ya? Jadi Bukan gimana entah Tapi entah Mau gimana Dan enggak Tujuan yang keren itu Kalau smart Nah Smart itu Ada kepanjangannya bro S-nya Spesifik Jadi kayak angkot tadi tuh Dari Cicahem Menuju Cibereg Jadi bukan dari Cicahem Menuju ke arah yang lebih baik Bukan Ya Nah Pernah saya ketemu Kemudian saya tanya Jadi tujuan hidupmu apa? Dia jawab Pak Tujuan hidup saya Menjadi manusia Yang berguna Bagi agama Nusa dan bangsa Mau enggak Saya wujudin Tujuan kamu Sekarang juga Kemudian dia agak bingung Maksudnya gimana pak? Begini Di komplek perumahan saya Itu petugas kebersihannya Lagi pulang kampung Kamu gantiin dia ya Tama bingung dia Maksudnya gimana pak? Pak Masa udah kuliah programmer Kerjanya jadi petugas kebersihan Saya jawab Kan kamu tadi bilang Ingin menjadi manusia Yang berguna bagi agama Nusa dan bangsa Betul? Kebersihan itu Sebagian dari iman kan? Masyarakat Sebagai bagian dari Elemen bangsa Merasa terbantu enggak Kalau kamu bantu Bersihin lingkungannya? Terbantu kan? Iya pak Tapi enggak gitu juga kali pak Nah Makanya Saya bilang Tujuanmu itu Harus Spesifik Sesuaikan Dengan ilmu Pengetahuan Pengalaman Dan harapan Kedepat ingin jadi apa Jadi jangan normatif Karena kalau normatif Nanti panduannya jadi sulit Contohnya ya Yang sudah cukup spesifik Saya ingin menjadi pengusaha Di bidang properti Saya ingin menjadi programmer IT Yang konsum dalam Pembuatan web Aplikasi Dan sebagainya Saya ingin menjadi psikolog Di bidang pendidikan Dan punya setelahnya sendiri Nah Kalau sudah spesifik begitu Kan kita jadi tahu Oh berarti kalau begitu Saya harus meneruskan pendidikannya Dimana? Saya harus mempersiapkan Kemudian pengetahuan saya Dengan cara apa Mencarinya kemana Dan seterusnya Sehingga Tujuan itu bisa disetting Jalur pencapaiannya apa saja Nah Buat memudahkan pencapaian Tujuan yang spesifik Maka bisa digunakan 5Y Atau 5Y Yang pertama What? Apa yang ingin saya capai? Yang kedua Why? Kenapa itu harus dicapai? Berikan alasannya yang spesifik Yang ketiga Who? Siapa yang akan terlibat Dalam upaya pencapaian itu Yang keempat Where? Dimana tujuan itu Ingin dicapai? Identifikasikan lokasinya Yang kelima Which? Identifikasikan Perserapan untuk mencapai target itu apa saja Dan kira-kira yang akan menghambatnya apa saja Sekarang M Misurable Tujuan itu harus terukur Kalau tidak terukur Kita tidak akan tahu Sudah sampai mana upaya pencapaian kita terhadap tujuan yang sudah ditetapkan tadi Mengukur kemajuan Akan membantu kamu Untuk tetap berada dalam jalur yang sudah dirancang sebelumnya Kemudian A Achievable Tujuan itu sebaiknya menantang Tapi terasa bisa dicapai Jadi jangan buat tujuan yang mudah Karena kalau mudah Maka semangatmu tidak akan tumbuh terlalu besar untuk mencapainya Contoh Ya Tujuan saya paling Ngerusin usaha orang tua saya Buka toko di depan Kalau gitu Nggak usah ngapa-ngapain juga Udah pasti bakal melanjutin usaha Bapaknya Iya kan? Tapi berbeda kalau Tujuan saya Akan melanjutkan usaha bapak saya Agar semakin berkembang Dan targetnya Punya cabang di kota-kota besar Beda kan? Kemudian A Realistic Tujuan yang ingin kamu capai Itu logik dalam pikiran kamu Misal Kenapa saya punya target membuka 5 toko di kota-kota besar? Misal ya Karena Sampai hari ini Orang tua saya Punya 2 lakan Di 2 kota besar Yang belum dipakai apa-apa Kemudian Melihat usaha perkembangannya Yang punya prospek bagus Saya yakin Dalam 2-3 tahun ke depan Kita bisa mengumpulkan profit Dan uangnya Ya untuk kita belikan Di kota-kota yang belum kita punya lahan Jadi logik kan? Atau Yang sesuai dengan apa Yang sudah kamu lakukan selama ini Atau Yang sudah kamu pikirkan Dan itu punya pengohon Misal Saya senang dengan dunia politik Om saya Politikus dari partai X Maka Saya kira saya Mungkin dong Menjadi seorang politikus Saya bisa belajar dari om saya Saya juga senang dunia politikus Yang terakhir T Time base Ujungnya Tujuan akan menjadi efektif Ketika berbatas waktu Jadi jangan bilang Secepatnya pak Tentukan saja langsung 2023 2027 8 tahun lagi Jelas Ada batas waktu Sehingga akhirnya Tujuan itu bisa kita rangkai Menjadi sebuah Tujuan yang memiliki Jangka panjang Jangka menengah Jangka pendek Jangka panjang Perkiraan kapan Tujuan besarmu itu akan tercapai Contoh Kamu ingin menjadi Seorang pengusaha Di bidang pendidikan Kamu menetapkan Tujuan jangka panjangnya adalah Saya memiliki sekolahan Mulai dari preschool TK dan SD Kemudian kita tetapkan Itu akan saya capai 10 tahun ke depan Kemudian turunkan Menjadi tujuan jangka menengah Sebagai sasaran antara Untuk mencapai Tujuan jangka panjang tadi 5 tahun ke depan Saya harus sudah punya preschool Dan selesai kuliah S2 Kemudian kita turunkan lagi Menjadi tujuan jangka pendek Misal Dalam satu tahun ke depan Saya harus sudah Lurus kuliah S1 Dan mengambil Kursus di bidang pendidikan Kemudian dari tujuan jangka pendek tadi Turunkan lagi Menjadi disiplin harian Apa yang harus saya lakukan Hari ke hari Agar tujuan di tahun depan itu tercapai Contoh Saya menetapkan dalam setiap harinya Akan meluangkan waktu Satu jam Untuk mengumpulkan bahan-bahan Dalam upaya penyelesaian skripsi Dua Saya akan meluangkan waktu satu jam Dalam sehari Dan itu saya tetapkan di pagi hari Antara jam 8 sampai jam 10 Untuk searching di internet Tentang cara-cara membuat sekolahan Tiga Dalam satu pekan sekali minimal Saya harus bicara Membahas topik ini Dengan siapapun yang memungkinkan Untuk menjaga semangat saya Empat Dan seterusnya Dan seterusnya Yang bisa kamu kembangin sendiri Hal-hal yang bisa mendorong kamu Untuk mendekati Pada tercapainya tujuan kamu Dari contoh-contoh tadi Silahkan diadaptasi Disesuaikan dengan rencana Kesahaman itu Maka tidak akan ada lagi kepikiran Hari ini saya ngapain ya Karena hari baru Adalah hari yang kamu tunggu Untuk mewujudkan rencana-rencana besarmu Dan kamu Jadi millennial sukses Nampaknya cukup sekian dulu dari saya Kalau ada pertanyaan atau tanggapan Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah Saya akan segera respon Be entusias And keep progress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di channel ini Kita akan membahas tentang Sambil menonton film ini Oke 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 Atau Atau Semacam Bubuk ya Tiga gambar itu Yang dibuat selama Bama Tiba Tiba Tiba